Intro Kitab Wahyu selalu menyajikan tantangan tersendiri kepada para penafsir. Kitab ini dipenuhi dengan berbagai gambaran dan simbolisme yang kuat, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Tergantung pada prakonsepsi seseorang terhadap isi kitab tersebut secara keseluruhan. Ada empat pendekatan utama dalam menafsirkan Kitab Wahyu. Satu, Preteris, yaitu melihat semua atau sebagian besar dari kejadian dalam Kitab Wahyu sebagai sesuatu yang sudah terjadi pada akhir abad pertama. Dua, Historis, yaitu melihat Kitab Wahyu sebagai survei sejarah gereja dari zaman para rasul hingga saat ini. Tiga, Idealis atau Idealis, yaitu melihat Kitab Wahyu sebagai gambaran atas pergumulan antara kebaikan dan kejahatan. Dan empat, Futuris, yaitu melihat Kitab Wahyu sebagai nubuatan dari kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Dari keempat pendekatan ini, hanya pendekatan Futuris yang menafsirkan Kitab Wahyu dengan metode grammatical-historical atau tata bahasa dan sejarah Sebagai mana dilakukan terhadap bagian lainnya di Alkitab. Pendekatan ini juga lebih sesuai dengan klaim dari Kitab Wahyu sendiri sebagai nubuatan. Lihat Wahyu 1 ayat 3, Wahyu 22 ayat 7, ayat 10, ayat 18, dan ayat 19. Jadi jawaban dari pertanyaan, siapakah 144 ribu orang yang dimaksud di Kitab Wahyu akan tergantung pada pendekatan apa yang saudara pegang dalam memahami Kitab Wahyu. Kecuali pendekatan Futuris, pendekatan lain penafsirkan angka 144 ribu itu secara simbolis sebagai wakil dari gereja. Angka 144 ribu dianggap sebagai simbol dari totalitas. Misalnya, angka sempurna dari gereja. Namun ketika melihat bagian tersebut secara apa adanya, Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. 144 ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Wahyu 7 ayat 4, Tidak ada satu bagian pun di bagian ini yang mengharuskan kita menaksirkan 144 ribu ini secara simbolis. Angka 144 ribu ini merujuk pada orang-orang Yahudi, Dimana masing-masing 12 ribu orang diambil dari segenap suku keturunan Israel. Perjanjian baru tidak pernah menyatakan kalau entitas bangsa Israel digantikan oleh gereja. Para orang Yahudi yang dimeteraikan ini berarti mendapatkan perlindungan khusus dari Allah terhadap semua penghakiman ilahi. Termasuk dari si anti-Kristus yang sedang menjalankan misinya di masa siksaan yang dasyat. Lihat Wahyu 6 ayat 17, Dimana orang-orang akan ingin tahu siapa yang dapat bertahan dari murka yang akan datang. Masa siksaan atau tribulasi itu adalah masa tujuh tahun yang akan datang, Dimana Allah akan melaksanakan penghakiman ilahi terhadap mereka yang menolaknya. Allah akan menggenapi rencana keselamatannya bagi bangsa Israel. Semua ini seturut dengan Wahyu Allah kepada Nabi Daniel. Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ke 144 ribu orang Yahudi itu semacam buah pertama. Wahyu 14 ayat 4 dari bangsa Israel yang ditebus, Yang sebelumnya memang telah dinubuatkan. Misi mereka adalah menginjili seisi dunia ini setelah peristiwa pengangkatan gereja, The Rapture. Mereka akan memberitakan Injil selama berlangsungnya masa siksaan. Sebagai hasil pelayanan mereka, Jutaan orang akan beriman percaya kepada Kristus. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya, Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu 7 ayat 9. Banyaknya tafsiran mengenai 144 ribu orang ini disebabkan oleh ajaran sesat dari saksi Yehua. Saksi Yehua menyatakan bahwa 144 ribu orang itu adalah batas jumlah orang-orang yang akan memerintah bersama Kristus di surga, Dan menikmati kekekalan bersama dengan Kristus. 144 ribu orang itu dianggap memiliki pengharapan surgawi. Sementara itu, Mereka yang tidak termasuk dalam 144 ribu orang ini, Hanya akan menikmati pengharapan duniawi, Surga di atas bumi, Yang berada di bawah pemerintahan Kristus, Dan 144 ribu orang itu. Saksi Yehua mengajarkan seolah-olah ada kasta dalam masyarakat, Yaitu antara kelompok penguasa 144 ribu dan mereka yang diperintah. Alkitab tidak pernah menyatakan soal adanya kelas ganda semacam ini. Walaupun memang benar, Menurut Wahyu 20 ayat 4, Bahwa ada orang-orang yang akan memerintah dalam kerajaan seribu tahun bersama dengan Kristus. Orang-orang ini akan terdiri dari gereja, Orang-orang yang beriman, Percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang suci perjanjian lama, Yaitu orang-orang percaya yang mati sebelum kedatangan Kristus, Untuk yang pertama kalinya. Dan orang-orang suci zaman masa tribulasi, Yaitu mereka yang beriman percaya kepada Kristus selama masa tribulasi. Namun Alkitab tidak membatasi jumlah dari kelompok ini. Apalagi masa kerajaan seribu tahun ini akan jauh berbeda dengan masa kekekalan. Masa di mana setelah berlangsungnya masa seribu tahun ini. Di langit yang baru dan bumi yang baru, Allah akan berdiam bersama kita di Yerusalem baru. Dia akan menjadi Allah kita, Dan kita akan menjadi umatnya. Wahyu 21 ayat 3 Warisan yang dijanjikan kepada kita di dalam Kristus, Dan yang dimeteraikan oleh roh kudus, Akan menjadi milik kita. Ephesus 1 ayat 13 sampai 14 Kita akan menjadi pewaris bersama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!